Kita ingin informasi lainnya ramai soal presiden bagi-bagi bansos dan beras bagi warga penerima manfaat yang jadi seorotan bukan karena sedang musim kampanyenya, melainkan juga harga beras di jumlah daerah yang masih melejir. Sudah satu bulan terakhir penjualan beras kian melesu. Warga yang biasa membeli perkaru kini hanya sanggup membeli dalam satuan kilogram. Salah satu agen beras di kota Payabungan, Kabupaten Mandaling Natal, sudah menaikkan rata-rata hampir semua jenis berasnya, 2.000 rupiah per kilogram. Kenaikan harga dibicu menipisnya stok petani. Ya kadang masyarakat itu yang dia belinya segoni, kurang wangnya terpaksa dia beli separoh. Di pasar Martoloyo, kota Tegal, harga beras tertinggi sudah tembus 16.500 rupiah per kilogram. Memang untuk jenis premium, tapi untuk yang kualitas medium pun hanya selisih seribu rupiah. Akibatnya kini warga mulai beralih ke beras bulok yang dinilai lebih ekonomis. Namun dampaknya harga beras bulok pun ikut terseret naik, 12.000 rupiah per kilogram. Padahal harga eceran tertingginya 10.900 rupiah per kilogram. Kalau beras katanya nggak ada panen lah, nggak ada apa, gabahnya naik kayak gitu. Di ibu kota harga beras jauh lebih tinggi. Di pasar Santa Kebayoran Baru Jakarta Selatan, harga berbagai jenis beras bahkan sudah naik sebanyak 4 kali di awal tahun. Stoknya ada, namun pembelinya entah kemana. Harga beras di sejumlah pasar tradisional, ini secara nasional memang sedang naik, termasuk juga di pasar Santa. Seperti beras jenis medium, ini yang biasanya dijual dengan harga 12.000, sekarang naik lumayan, 16.000 rupiah per kilogram. Lalu juga ada jenis premium, ini biasanya harganya 15.000, tapi sekarang naik jadi 18.000. Dan kenaikan harga beras di pasar Santa ini sudah naik 4 kali dalam satu bulan saja, di bulan Januari 2024. Dari Jakarta, Nadir Ali, Marcelinus Agung, Polaporka.